selamat menikmati Pemimpin yang Anda mau pada PRN ini di Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan Jadi sahabat-sahabat semua ini yang harus kita fikirkan sebelum kita membuat satu pilihan yang tepat pada PRN ini Jadi hari ini juga untuk kita membantu lebih lagi ya membuat pilihan Kita mau, saya mau kita mendengar satu ucapan padu daripada Menteri Seorang Menteri yaitu dalam Kementerian Komunikasi Yaitu YB Fahmi Fazil Jadi sahabat semua tanpa muang masa Mari kita tonton Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support orang dapat channel Dengan cara tekan butang subscribe, like dan share Mari kita tonton bersama ucapan padu daripada YB Fahmi ini Sahabat-sahabat semua Sekarang kita nampak dan kita mula bongkarkan satu persatu kebobrokan yang dilakukan oleh Perikatan Nasional Sama ada bersatu maupun PAS Sepanjang 33 bulan mereka mentadbir Petang tadi kita dengar berita yang menyatakan SPRM sedang menyiasat seorang Menteri Besar Hmm, siapalah agaknya Menteri Besar ni Atas dakwaan isu-isu berkait Perlombongan bahan di bumi Red Earth Kita biar Pihak berkuasa habis tidakkan Kita dengar sebelum ni bagaimana Sebuah parti Telah Meminta Sumbangan 200 juta ringgit lebih Masuk ke dalam account Sampaikan Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ni Di Program di Mada Di Alostak Dia berkata kepada di hadapan semua petani Semua pesawat Daripada Tan Sri Syed Muhtar Dia berhubung dengan Tan Sri Syed Muhtar Dato' Sri Anwar Dia minta duit Bukan untuk diri sendiri Bukan untuk parti Ni, saya nak maklumkan ya Untuk kawan-kawan daripada Barisan Nasional Kak Dilan ni PKR ni Kita ni Bukan parti yang kaya Tiap-tiap tahun Bila dibentangkan Dalam Kongres Kita punya Laporan Kadang-kadang saya pun Eh, macam mana Kita survive ni Dua yang tak ada Apa yang masuk Itulah yang keluar Sikit banyak tu je lah Tapi parti bersatu Tuan-tuan perempuan Kalau kita tengok dalam berita Dalam tempoh setahun Dia bertadbir tu Dua tahun tu Huih Beratus juta masuk Dari mana datang ke ini Haa Darah tu kita tengok Jana Wee Bawa Pun Tak payah cakap besar-besarlah Minyak masak pun Minyak masak Minyak masak Gila Minyak masak Minyak masak yang kita tak cukup Kadang-kadang tu Itu pun dia nak sakau Astagfirullahalazim Apa jenis manusia ni Apa jenis Pemimpin-pemimpin ni Saya kesal Tapi saya bersyukur Bukan pas Bukan bersatu Yang berada bersama kita Tapi barisan nasional Berikan temukan Sebab bagi saya Ini adalah peluang Tuan-tuan perempuan Ini adalah peluang Dan kita lihat Sebenarnya Di negeri Selangor Berbual di panggi Tepah hari Suatu pelancaran jendera Perpaduan Di situ Mula Satu saat Yang seharusnya Menjadi Gawan Mimpi ngeri Untuk pikat tanah sona Lahirnya Gelombang Merah Biru Dari situ Di saat itu Bula Gelombang Merah Macam bunyi Macam jombor Tapi tuan-tuan Puan-puan Saya Sebenarnya Banyak lagi Yang boleh kita cerita Dan insyaAllah Daripada saat ini Hingalah ke Sebelas hari bulan Ogos Malam terakhir Sebelum hari Bungudi InsyaAllah Banyak lagi Yang akan kita Sampatkan Tapi Saya Nak sebut Di sini Saya lahir Di negeri Selangor Kamu boleh Herdek saya Kamu boleh Caci Amir Kamu boleh Maki haun Kami semua Tapi Don't you Touch Awak Sultan Saya nak minta Kawan-kawan Terutama daripada UMNO Bila Sultan kita Diherdek Dihina Seperti itu We cannot Be quiet Kita tak boleh Saya minta maaf Jadi Petang tadi Saya ada berhubung Dengan Setiusah Akbar Timbalan Perdana Menteri Saya rasa Kita perlu usahakan Sesuatu Ingatkan kembali Kepada rakyat Bahawa Institusi Sultan Institusi Raja-Raja Melayu Jangan dipermainkan Jangan diperolok Jangan dimomok Mesti dihormati Mesti disanjungi Dan InsyaAllah Tuan-tuan Bapak-Bapak Kita akan atur Beberapa program nanti Boleh? Boleh? Jadi Ini baru G1 Belum Belum mula Lagi kepen Kecil-kecil Cili Padi Jadi Biarlah kecil Tapi Saya Saya cakap terus terang Tuan-tuan Puan-puan Saya cakap terus terang Saya pernah ditegur oleh Salah seorang kawan Fahmi Kamu dah jadi menteri What can you do With sensitive skin? Cetaphil Gentle Skin Cleanser Does more than clean It hydrates as it cleanses And defends against The five signs of skin sensitivity Cetaphil We do skin You do you Tak bolehkah pakai jam Yang tak koman? Boleh tak kamu pakai jam? Tak pakai jam Casio? Pakailah Carilah jam oris ke Jam cantik sikit kan? Saya kata Saya tahu Kenapa saya jadi menteri Saya tahu kan? Bukan kenapa saya jadi menteri Habis saya tahu tugas saya Saya tak jadi menteri Untuk kayakan diri sendiri I'm happy Apa sahaja yang saya ada Itu rezeki Dan janji saya Seperti yang saya sebut Di dalam kementerian Janji saya ialah Saya tidak akan Buat Benda-benda yang tak patut Kerana di akhirat nanti Allah akan tanya Fahmi Waktu kamu jadi menteri Apa yang kamu buat? Saya nak legasi saya Saya nak usaha kita Kerajaan perpaduan ini Bantu untuk selesaikan Masalah rakyat Saya nak sebagai menteri komunikasi Selesaikan masalah 5G Dalam tempoh tak lama dari sekarang Mungkin dalam minggu depan Kita akan ada InsyaAllah Satu berita yang sangat besar Tentang 5G Yang tidak berjaya dilakukan oleh Pertamiran Tansi Muhyiddin Ataupun Mana-mana menteri Tansi Anwar Musa dulu Masa menjadi menteri Komunikasi dia pun gagal Di mana Saifuddin Abdullah Dan Anwar Musa gagal InsyaAllah Fahmi Fadil Dan rakan-rakan berjaya Jadi tunggu Keputusan itu nanti Akan diumumkan Ya Tapi saya tak boleh umum sini lah Sebab dia kena Melibatkan Mursa So we'll leave it at that first Jadi tuan-tuan puan-puan Saya sekali lagi Ucapkan terima kasih kepada semua Seperti yang disebut oleh Cik Ramli tadi Tak kira siapa calon Kita tak berjuang Untuk sosok tubuh Satu-satu individu Kita berjuang Untuk rakyat Selangor Dan masa depan negeri Yang lebih baik Kita berjuang Bersama-sama Merah dan biru Berganding bahu Dan gelombang ini Bermula dari Selangor Akan pergi ke seluruh Pelusuk tanah air Menggoncangkan Apa yang disebut Sebagai gelombang hijau Meruntuhkan kebobrokan Yang telah ditunjukkan oleh mereka Dan insyaAllah Bersama-sama Kita bina Belisi Ahmad Dhani Yang lebih baik Untuk semua Sekian Wabila Taufik Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbaik itu dia Satu ucapan Yang semangat Daripada YB Fahmi Sahabat-sahabat semua Dan juga penjelasan beliau Berkaitan dengan Pembangkang di Selangor ini Yang harus ditolak Mentah-mentah Apabila mereka Menghina Apabila mereka Memperlekekan Sultan rakyat Selangor Jadi Sangat setuju Dengan kenyataan ini Anda boleh berikan komen Anda juga Dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara berhema Jangan menjadi seperti Walang-Walantid Lebai-lebai Dan juga Geng Sapo Bersih Apabila mereka memberikan komen Penuh dengan hasutan Kebencian Dan juga Fitnah melampau Sepertinya Mereka tidak punya otak Mungkin karena otak mereka Tertinggal di dasar Laut Cina Selatan Alright Sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasa mengatakan Takpapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa Melayu Tumpuk dadah Tanya selera Sekian Sekian pada Orang Inupet Channel Saya kita berjumpa lagi Sekian Bye-bye Sampai jumpa